Intro Halo, ketemu lagi di channel Belajar Bersama Pak Seno. Nah, kali ini kita akan membahas tentang organisasi, manajemen, dan lingkungan di dalam manajemen. Oke, nah kita akan definisikan terlebih dahulu tentang organisasi. Nah, organisasi itu adalah suatu pengaturan orang-orang secara sengaja untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, perusahaan itu merupakan salah satu contoh dari organisasi. Nah, jadi kalau Anda memasuki ataupun Anda ikut memasuki suatu organisasi ataupun Anda bekerja di suatu perusahaan, ya maka Anda pasti akan mempunyai target. Kenapa Anda mempunyai target? Karena perusahaan juga sudah mempunyai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, ciri-ciri dari organisasi yang pertama adalah organisasi pasti mempunyai tujuan. Ada berbagai macam tujuan dari organisasi ataupun perusahaan. perusahaan, tujuannya yang pertama adalah profit. Nah, apabila tujuan perusahaan adalah untuk mendapatkan profit atau keuntungan tertentu, maka pasti kalau Anda bekerja ataupun Anda masuk di dalam organisasi tersebut, Anda pasti mempunyai target untuk mengejar keuntungan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Kemudian yang kedua, pertumbuhan. Nah, tujuan organisasi atau tujuan perusahaan di sini adalah untuk mengejar pertumbuhan. Dia apabila sudah bertumbuh, ya maka tujuan perusahaan sudah terpenuhi. Maksudnya adalah dia bisa saja akan membangun suatu perusahaan atau dia akan mengembangkan sayapnya di suatu kota tertentu. Nah, itu adalah pertumbuhan. Bisa jadi pertumbuhan ini bermacam-macam. Bisa juga mengembangkan sayap, kemudian dia bisa membuat lebih besar lagi perusahaannya. Nah, itu merupakan tujuan pertumbuhan dari suatu organisasi ataupun suatu perusahaan. Kemudian yang ketiga, tujuannya bisa saja dia hanya untuk bertahan hidup atau survive. Jadi, tujuan perusahaan di sini hanya bisa bertahan hidup. Kalau masih bisa berjalan, berarti tujuan organisasi sudah tercapai. Nah, itu berbagai contoh tujuan organisasi. Kemudian yang kedua, organisasi mempunyai kumpulan orang. Pasti kalau Anda ikut organisasi ataupun Anda bekerja di suatu perusahaan, Anda tidak mungkin bekerja sendiri. Pasti ada tim atau ada kawannya. Nah, di sini bisa saja 5 orang, 10 orang, ataupun 100 orang, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, organisasi itu mempunyai struktur organisasi. Struktur organisasi ini bisa top to down ataupun down to top. Jadi, pasti ada struktur organisasi di dalamnya. Contohnya, misalkan di organisasi itu mempunyai manager operasional. Di bawahnya ada supervisor. Kemudian di bawahnya lagi ada karyawan atau staff. Nah, itu contoh struktur organisasi. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat adalah organisasi yang mempunyai sistem dan prosedur. Bagaimana suatu organisasi atau bagaimana suatu perusahaan itu bekerja? Dia pasti mempunyai rule of the game-nya atau sistem dan prosedurnya. Tujuannya adalah apabila ada orang lama resign atau dia berhenti bekerja, maka orang baru itu bisa langsung dapat bekerja dengan sistem dan prosedur yang sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, ini adalah ciri-ciri organisasi. Nah, manfaat organisasi. Yang pertama adalah organisasi mengubah kehidupan masyarakat. Jelas sekali, organisasi harus mempunyai dampak kepada masyarakat. Dampak ini harus positif. Jadi, contohnya misalkan di suatu masyarakat itu ada organisasi pendidikan. Maka, organisasi pendidikan tersebut harus bisa mempunyai dampak memandaikan masyarakat di sekitarnya. Dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah organisasi sebagai penuntun pencapaian tujuan. Dengan kita ikut organisasi atau dengan kita bekerja, maka kita bersama-sama disuruh untuk mencapai tujuan dari organisasi atau tujuan dari perusahaan. Kemudian yang ketiga, organisasi menawarkan karir. Ingat di dalam organisasi tadi ada struktur organisasi. Tentunya kita bisa naik ke atas. Jadi, kalau kita masih karyawan, kita bisa menjadi supervisor. Kemudian kita bisa menjadi manager operasional dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang keempat, organisasi sebagai cagar ilmu pengetahuan. Nah, ingat di dalam organisasi tadi ataupun di dalam perusahaan tadi, dia mempunyai banyak orang. Nah, orang-orang tersebut pasti mempunyai skill atau keahlian yang berbeda-beda. Nah, dari situ, maka kita bisa belajar dari orang-orang tersebut. Oke, dari yang kita tidak tahu sebelumnya, dari kita yang sebelumnya tidak ikut organisasi, kemudian masuk ke dalam organisasi tersebut, maka kita mempunyai keahlian yang bertambah. Oke, nah, kemudian kita lanjutkan ke manajemen. Nah, definisi manajemen. Nah, Harald Kuntz dan Syairil O'Donnell, dia menyebutkan atau mendefinisikan bahwa manajemen itu adalah usaha untuk mencapai tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain. Nah, di dalam kegiatan tersebut ada perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian. Kemudian RTRI, di sini kita bisa lihat definisi manajemen menurut RTRI. Di sini ada juga tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian. Kemudian ada James F. Stunner. Jadi, ada proses perencanaan, pengorganisasian, penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi ataupun tujuan perusahaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, ini adalah definisi dari manajemen. Oke, nah, kemudian kita lanjutkan efisiensi dan efektivitas manajemen. Nah, seorang manajer atau seorang manajemen yang sukses itu harus bekerja secara efektif dan efisien. Efektif di sini adalah tujuan atau sasaran perusahaan itu tercapai. Kemudian, selain efektif, juga efisien. Nah, maksudnya di sini adalah kita menggunakan sumber daya yang ada yang tanpa ada pemborosan di dalamnya. Jadi, kita gunakan sumber daya se-efisien mungkin untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan sebelumnya. Nah, itu adalah manajemen yang sukses. Ada kalanya kita bekerja efisien tetapi tidak efektif. Maksudnya adalah kita sudah menggunakan sumber daya yang kita miliki tetapi tidak mencapai sasaran yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Begitu juga kita sudah bekerja secara efektif tetapi tidak efisien. Kita sudah mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan, tetapi banyak sekali sumber daya-sumber daya yang kita gunakan tetapi terjadi pemborosan di dalamnya. Nah, ini adalah kegiatan efektif tetapi tidak efisien. Nah, untuk manajemen yang sukses itu harus bisa bekerja secara efektif dan efisien. Nah, kemudian kita lanjutkan. Ada fungsi dan proses manajemen. Nah, fungsi dan proses manajemen itu ada planning, organizing, leading, dan controlling. Nah, planning di sini adalah perencanaan. Ya, jadi dia akan menetapkan tujuan perusahaan sebelumnya. Ya, tujuan perusahaan itu mau kemana. Kemudian setelah itu dia akan menetapkan langkah-langkah strategis apa yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Ya, itu adalah planning. Kemudian yang kedua adalah organizing. Nah, setelah kita menetapkan tujuan atau target, maka kita akan menentukan bagian-bagian di dalam organisasi. Ya, bagian-bagiannya apa saja. Ya, siapa yang bertanggung jawab di dalamnya. Tugannya apa. Kemudian prosedurnya atau rule of the gamenya seperti apa. Kita tetapkan semuanya di organizing. Nah, setelah kita melakukan pengorganisasian atau organizing di dalamnya, ya maka kita akan leading. Ya, kita akan melakukan motivasi kerja di dalamnya. Agar supaya karyawan ataupun orang-orang yang bekerja di dalam perusahaan tersebut, dia tidak jenuh. Kita harus memotivasi pekerjaannya atau kerjanya kita motivasi. Kemudian setelah itu kita controlling. Kita tetapkan standar kerja atau standar prestasinya. Kemudian kita ukur prestasi kita selama ini. Kemudian kita bandingkan antara prestasi yang kita ukur saat ini dengan standar kerja yang sudah kita tetapkan. Kemudian yang keempat baru kita bisa melakukan reward and punishment. Kita berikan reward atau hadiah dan juga punishment. Mungkin bukan punishment atau hukuman, tetapi kita bisa membimbing lagi karyawan yang ada di dalam organisasi ataupun karyawan yang ada di dalam suatu perusahaan. Kemudian bidang-bidang di dalam manajemen ada marketing, operasional, human research, dan finance. Marketing, di sini ada pemasaran. Operasional adalah bagian operasional. Operasional ini adalah bagian operasional. Kemudian human research ini adalah bagian sumber daya manusia. Dan finance ini adalah bagian keuangan. Tingkatan dan tanggung jawab manager. Nah, di top manager ini tanggung jawabnya adalah dia menetapkan tujuan. Strategi kebijakan perusahaan secara umum. Strateginya seperti apa? Kebijakannya seperti apa? Rule of the game-nya seperti apa? Itu adalah tugas dari top manager. Kemudian diturunkan ke middle manager. Nah, middle manager ini adalah yang mengawasi unit kerja di bawahnya. Mengawasi unit kerja di bawahnya. Kemudian ada first line manager. Nah, first line manager ini adalah orang di bawah middle manager yang bertanggung jawab atas satu unit kerja. Nah, ini adalah tingkatan manager dan juga tanggung jawabnya. Mungkin itu saja pertemuan kali ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.